Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, Dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4511. Simon Zimmer gemetar karena marah. Jelas. Ini adalah pertama kalinya dia menderita keluhan seperti itu sejak dia datang ke Jinling. Pada saat ini, Dia mengertakkan gigi. Menjepit ponselnya dan berkata, Saya tidak merusak barang-barang. Untuk apa saya membayar? Apa tanggung jawabnya? Bitor Zuazu juga berkata dengan keras pada saat itu. Ya, Tidak ada laporan investigasi dari kantor polisi. Mengapa tanggung jawab masalah ini diletakkan pada ayah saya? Selain itu, Anda mengatakan bahwa patung Buddha ini bernilai 10 juta. Lalu apakah Anda punya bukti? Mungkin itu palsu. Pada saat ini, Simon Zimmer juga melompat di tempat yang sama seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat. Ya, Ini palsu. Pada saat ini, Harvey York meremas pecahan patung Buddha di tangannya dan berkata dengan ringan, Jangan membantah. Patung Buddha ini nyata. Mendengar ini, Penonton tertegun sejenak. Dan semua orang memandang Harvey York dengan aneh. Karena Harvey York jelas merupakan anggota Simon Zimmer. Tetapi akhirnya membantu Mary Hoffman berbicara. Apa yang terjadi di sini? Di dalam dan di luar musuh. Tatapan Mary Hoffman jatuh pada Harvey York dengan setengah tersenyum tapi tidak tersenyum. Dan Simon Zimmer sedang mengomel karena marah. Bajingan. Apa yang kamu mainkan? Bitor Zuazu juga menunjuk hidung Harvey York dan mengutuk. Harvey York. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Percaya atau tidak? Aku akan memberitahu ibu. Biarkan dia menamparmu sampai mati. Harvey York berkata dengan ringan. Patung Buddha ini terbuat dari porselen. Dan dari zaman kuno hingga sekarang. Satu-satunya era di mana peralatan buddhist dapat dinyalakan adalah periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Dan bentuk patung Buddha ini memiliki ciri khas zaman itu. Misalnya gestur patung Buddha mencubit bunga. Atau bentuk ikan kayu. Meskipun ada tiruan di generasi selanjutnya. Mereka jarang memperhatikan detail ini. Dari perspektif bahan porselen ini. Memang sesuatu dari periode itu. Jadi. Harga 10 juta itu tidak mahal dan masuk akal. Harvey York dengan tenang mengungkapkan penilaiannya. Mary Hoffman berkata dengan setengah tersenyum. Ya. Ini agak datar. Ini memang patung Buddha dari periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Sama sekali tidak palsu. Kami masih menghabiskan 5 juta untuk membelinya kembali dari luar negeri. Tidak terlalu banyak untuk memberi Anda sedikit biaya penanganan dan biaya perjalanan. Bahkan jika Anda pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan. Harganya tidak akan berubah. Bisnis Baibaolo kami selalu seperti anak kecil. Jadi. Tuan Zimmer. Karena menantu Anda yang baik mengatakan hal ini benar. Cepat dan bayar. Kamu sekarang kurang lebih adalah sosok di lingkaran atas jinling. Kamu tidak akan kehilangan uang jika kamu merusak sesuatu. Bagaimana kamu akan berada di lingkaran di masa depan. Setelah mengatakan ini. Mary Hoffman memiliki senyum lucu di wajahnya. Yang paling dia suka adalah udik dan orang luar seperti ini yang tidak mengerti dan berpura-pura mengerti. Dia pikir dia terintegrasi ke dalam lingkaran atas jinling. Tetapi di mata banyak orang. Dia hanyalah seekor domba yang harus disembeli. Dasar bajingan. Anak penyu. Simon Zimmer tidak sabar untuk menendang Harvey York sampai mati. Kamu bajingan yang makan di dalam dan di luar. Kau memperlakukanku seperti ini. Kau terlalu mengecewakanku. Saya benar-benar buta di masa lalu. Dan saya benar-benar akan mengatakan hal-hal baik untuk sampah ini. Pada saat ini. Simon Zimmer sangat marah sehingga dia akan mengalami pendarahan otak. Menurutnya. Perilaku Harvey York tidak hanya sesederhana memukul wajahnya. Tapi juga memaksanya mati. 10 juta sebagai kompensasi untuk ini. Simon Zimmer merasa bahwa Lilian Yates bisa bunuh diri hidup-hidup. Harvey York. Bajingan. Bab 4512. Ayah. Jangan gugup. Saya akan membayar uang untuk patung Buddha ini. Dan itu akan diperlakukan seolah-olah saya membelinya. Harvey York mengambil ikan kayu utuh yang tersisa dari patung Buddha. Mengeluarkan kartu emas hitam. Dan menyerahkannya. Ekspresi Simon Zimmer tenggelam saat itu. Harvey York. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Apakah kamu mencuri uang Mendy? Bitor Zuazu juga tampak cemburu. Ya. Anda pasti telah mencuri uang Mendy. Harvey York. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menghabiskan uang Mendy dengan seenaknya. Aku akan menuntutmu. Aku ingin kamu pergi tanpa makanan. Pada saat ini. Simon Zimmer menatap wajah anak yang hilang itu dan melotot marah. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Dengan situasi keluarga Zimmer saat ini. Dapatkah Mendy memiliki uang tunai 10 juta? Simon Zimmer dan Bitor Zuazu tertegun sejenak. Tetapi pada saat yang sama mereka menyadari bahwa uang Mendy Zimmer pada dasarnya disubsidi oleh perusahaan keluarga Zimmer. Jika dia dapat memberi Harvey York 10 juta uang cadangan. Perusahaan keluarga Zimmer dan cabang ke-9 tidak akan berada dalam bahaya di Jinling. Uang ini dipinjamkan kepadaku oleh Ferney Huo kemarin. Harvey York secara acak menemukan seseorang untuk disalahkan. Lalu dia memandang Mary Hoffman dan berkata. Bisakah kamu lebih cepat? Aku sedang terburu-buru. Wajah Simon Zimmer berubah lagi dan lagi. Dan akhirnya dia berteriak. Harvey York, ingatkan untukku. Kamu dan Mendy sekarang sudah bercerai. Kutang pribadimu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer kita. Juga. Itu urusanmu sendiri untuk membeli sampah ini. Apapun konsekuensinya. Kamu harus menanggungnya sendiri. Jelas. Sekarang Simon Zimmer telah menemukan kambing hitam. Dia harus membersihkan hubungan dengan bersih. Harvey York mengangguk ringan dan berkata. Tidak masalah. Aku akan menanggungnya sendiri. Dan itu tidak ada hubungannya dengan orang tuamu. Mary Hoffman menyaksikan adegan ini dengan setengah tersenyum. Dan kemudian melambaikan tangannya. Dan seseorang menyerahkan mesin kartu kredit. Dia menggesek kartu dengan rapi. Dan setelah memastikan bahwa uangnya telah tiba. Dia meminta seseorang untuk mengeluarkan tiket. Pada saat yang sama. Mereka juga meminta orang untuk menemukan kotak kemasan yang indah untuk mengemas semua pecahan patung Buddha. Ini namanya profesionalisme. Uang dan barang sudah jelas. Sampah. Benar-benar sampah. Tidak heran Ibu Mendy selalu memandang rendah kalian. Melihat Harvey York dengan tenang mengambil alih kotak itu. Simon Zimmer merasa matanya terbuka. Bagaimana bisa ada orang sampah seperti itu di dunia. Karena takut. Saya mengeluarkan 10 juta seperti ini. Ini benar-benar membuat frustrasi. Pada saat ini. Simon Zimmer lupa bahwa alasan Harvey York maju ke depan adalah untuk membebaskannya. Kalau tidak. Bahkan jika Mendy Zimmer datang. Atau bahkan keluarga Jin dari Mordu Maju. Dia harus membayar 10 juta yuan. Karena pihak lain adalah Baibaolou dengan nama keluarga Jin Ling. Meskipun Bitor Zuazo terkejut bahwa Harvey York benar-benar dapat menghabiskan 10 juta. Ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Orang ini. Harvey York. Tidak tahu omong kosong macam apa yang dia alami. Dia telah dihargai oleh Ferney Wuo dan meminjam 10 juta. Pada akhirnya. Semua uang dihabiskan untuk omong kosong ini. Dan hanya dapat dikatakan bahwa orang ini pantas mendapatkan gelar sampah. Ada pun penonton di sekitar. Mereka semua melihat orang bodoh dengan ekspresi di wajah mereka. Biasanya. Harga harus ditawar untuk omong kosong semacam ini. Atau pada akhirnya. Masalahnya akan menjadi besar. Dan orang-orang dari kantor polisi akan menanganinya dan membayar harga biayanya. Atau hanya berbicara tentang hal itu. Mendapatkan diskon. Memberi uang dengan begitu rapi dan rapi. Selain membuat orang merasa Harvey York itu idiot. Tidak ada ide lain. Oke. Tiketnya sudah dikeluarkan. Uangnya sudah saya terima. Mary Hoffman memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Hanya saja lain kali kamu ingin memasuki gedung baibau kami. Lebih baik kamu siapkan uangnya dulu. Lagi pula. Apapun yang kamu hancurkan dengan santai akan menelan biaya ratusan juta. Bab 4513. Sampah. Rugi. Mulai hari ini. Jangan melangkah ke pintu keluarga Zimmer kita lagi. Jika kamu berani masuk. Aku akan menghajarmu seperti anjing. Simon Zimmer melihat mata lucu di sekelilingnya. Dan saat itu dia gemetar karena marah. Dia tidak berani marah pada Mary Hoffman. Dia hanya bisa menjadi tidak kompeten dan marah. Meluapkan kemarahannya pada Harvey York. Bitor Zuazoo juga berkata dengan tatapan menghina. Ayah. Jangan perhatikan Harvey York. Karena dia sangat kaya. Dan karena dia bisa mengambil keputusan. Dia akan menanggung konsekuensinya sendiri. Ayo pergi. Jangan terjebak dalam kelemahannya di sini. Orang yang tidak tahu. Apa yang harus saya lakukan ketika saya salah mengira bahwa kita sama bodohnya dengan dia. Jelas. Bitor Zuazoo selalu membenci Harvey York tadi malam. Karena diberitahu. Suami dan istrinya hampir dibunuh oleh Ferney Huo. Dia tidak akan sopan ketika menemukan kesempatan untuk memarahi Harvey York. Jangan terburu-buru. Harvey York tersenyum ringan. Sulit untuk mengatakan siapa yang dirugikan dalam bisnis ini. Mendengar ini. Simon Zimmer dan Bitor Zuazoo tertegun sesaat dan berhenti tanpa sadar. Penonton di sekitarnya juga memandang Harvey York dengan tatapan aneh. Dengan ekspresi cerah di wajah mereka. Mary Hoffman memandang Harvey York dari atas ke bawah. Dan setelah memastikan bahwa anak ini tidak mungkin memiliki keterampilan yang hebat. Dia mencibir. Wah, kami tidak suka sok-sok di sini. Untuk menjadi balok lompat badut. Pergilah keluar. Jangan di sini untuk mengganggu bisnis kita. Harvey York tersenyum ringan. Pada saat ini. Dia meletakkan semua pecahan lainnya di tanah. Lalu meremas ikan kayu porselen dan meremasnya perlahan. Retakan. Seiring dengan gerakan Harvey York. Ada batu seukuran ibu jari di dalamnya. Melihat adegan ini. Semua orang melihat ke bawah tanpa sadar. Tidak peduli bagaimana Anda melihat batu ini. Tidak ada yang istimewa darinya. Dan kondisinya tampaknya tidak terlalu baik. Simon Zimmer juga mencondongkan tubuh ke depan beberapa kali. Lalu tampak jijik. Benda ini adalah batu kecil biasa. Bahkan bukan batu giyok. Mary Hoffman semakin tertawa dan mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang. Saya pikir Anda akan menunjukkan kepada saya pertunjukan yang bagus. Bagaimana Anda akan memukul wajah saya. Itu hal ini. Biarkan saya memberi tahu Anda. Ketika patung Buddha ini memasuki toko kami. Kami memindainya dengan cahaya inframerah. Bisakah kita tidak tahu apa yang ada di sana. Tetapi melalui pemindaian. Kami memutuskan bahwa ini adalah batu biasa. Dan tujuannya adalah untuk membuat sesuatu di atas ikan kayu patung Buddha. Jika ini adalah sepotong batu giyokuno. Anda masih bisa menghasilkan satu juta. Tapi batu biasa yang tidak ada yang mengambilnya saat dilempar ke jalan. Kau ingin meninju wajahku dengan itu. Mimpi. Beberapa asisten toko wanita cantik menutup mulut mereka dan tertawa pelan. Melihat ekspresi Harvey York seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Bitor Zuazo awalnya berpikir bahwa Harvey York dapat melawan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pemborosan adalah pemborosan. Dan serangan baliknya sangat tidak berdaya. Simon Zimmer merasakan ekspresi yang semakin lucu di sekelilingnya. Dan pada saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Huh. Apakah kerugiannya besar? Pria yang merasa benar-benar sendiri. Saya katakan. Sepuluh juta. Hutang Anda sendiri dilunasi sendiri. Jika kamu berani meminta putriku sepuluh juta yuan. Aku akan mematahkan kakimu tanpa ada orang lain yang mengambil tindakan. Bitor. Kamu bertanggung jawab untuk mengawasiku dalam masalah ini. Jangan beri sampah di kesempatan ini. Baik. Bitor Zuazo bersiap-siap dengan penuh semangat. Jika dia bisa memukul wajah Harvey York. Apalagi menjalankan tugas. Dia akan rela menembak. Bab 4514. Harvey York mengabaikan yang lain. Tetapi menyipitkan mata ke batu di tangannya. Dia menggunakan fisioknomi Feng Shui. Dan dia bisa melihat cahaya Buddha menyebar samar-samar di atas batu. Namun karena bagian luarnya tertutup oleh lapisan benda lain. Batu ini sepertinya agak tersembunyi. Memikirkan hal ini. Harvey York mengabaikan yang lain. Tetapi tersenyum pada Mary Hoffman dan berkata. Apakah ada alat judi batu yang bisa saya gunakan? Mary Hoffman tertegun sejenak. Dan kemudian mencibir. Bahkan jika batu kecil ini adalah batu kasar. Ada batu giyok di dalamnya. Jika itu bisa bernilai satu juta. Itu bertentangan dengan langit. Apakah kamu benar-benar berpikir itu bisa menjadi harta yang menantang surga? Ingin mengambil kebocoran di pasar Feng Shui. Apakah Anda memiliki lubang di kepala Anda? Namun. Setelah dimarahi. Mary Hoffman masih melambai pada saat ini. Dan seseorang mengirim seperangkat alat. Dia akan menamparkan wajah Harvey York lagi nanti. Lebih teliti. Ya. Sepertinya manajer Hoffman. Anda sangat berpengalaman. Namun. Tidak ada yang absolut di dunia ini. Banyak hal di luar pemahamanmu. Kemudian. Di bawah perhatian semua orang. Harvey York mengeluarkan alat itu dan perlahan-lahan mengikis lapisan pasir di permukaan batu. Segera. Lapisan pasir jatuh. Memperlihatkan kristal tembus pandang. Di kerumunan. Seorang lelaki tua yang mengenakan setelan tang dan kacamata hitam tertegun sejenak. Dia tiba-tiba keluar dari kerumunan. Melepas kacamata hitamnya dan bergegas maju dengan ekspresi tidak percaya. Sirli. Ini adalah peninggalan agama Buddha. Hal-hal dari lima dinasti dan sepuluh kerajaan tersembunyi di dalam patung Buddha. Tuhanku. Di lima dinasti dan sepuluh kerajaan yang legendaris. Di dataran tengah kita. Sebuah relik Buddha Sakyamuni muncul. Setelah beberapa pertarungan. Dia menghilang. Dikabarkan bahwa itu disembunyikan di patung Buddha oleh seorang biksu terkemuka. Tujuannya adalah untuk mencegah relik itu jatuh ke tangan para karir. Saya selalu berpikir bahwa ini hanya sebuah cerita dalam sejarah tidak resmi. Sekarang ada peninggalan di patung Buddha dari lima dinasti dan sepuluh kerajaan. Ya Tuhan. Ini adalah penemuan terpenting di dunia arkeologi. Jika umat Buddha mengetahuinya. Mereka pasti akan menjadi gila. Pria tua berjastang menggigil karena kegembiraan. Pidatonya tidak jelas. Dan tidak ada rasa keteraturan. Namun apa yang dikatakannya membuat penonton di sekitar yang baru saja menyaksikan keseruan tersebut menjadi heboh dan merinding. Apa? Relik. Relik biasa sudah tidak ternilai harganya. Jika ini benar-benar relik Buddha Sakyamuni. Pasti harta yang tak ternilai. Ini. Apakah salah membacanya Bajingan? Apa yang kamu bicarakan? Yang ini adalah orang nomor satu di dunia penilaian harta karun jinling kita. Master Rigo Bey. Siapapun bisa salah. Tapi Master Bey tidak bisa salah. Pada saat ini. Simon Zimmer dan Bitor Zuazu juga sedikit terkejut. Dan menghentikan langkah mereka dengan ekspresi terkejut. Peninggalan. Sialan dengan nama keluarga York memiliki keberuntungan seperti itu. Bisakah Anda mengeluarkan sesuatu seperti ini? Peninggalan ini bukan hanya peninggalan budaya antik. Tetapi juga hal yang menantang surga dalam Feng Shui. Tak ternilai. Tak ternilai. Memikirkan hal ini. Seluruh tubuh Simon Zimmer gemetar karena kegembiraan. Dia menatap Harvey York seketika seolah-olah dia sedang melihat putranya sendiri. Dia baru saja melihat betapa jijiknya Harvey York. Dan sekarang dia sangat bersemangat ketika melihat Harvey York. Pada saat yang sama. Dia tidak sabar untuk menerkam secara langsung dan mengambil relik di tangannya. Bab 4515. Harvey York mengabaikan diskusi semua orang. Tetapi terus menanganinya dengan tidak tergesa-gesa. Mary Hoffman sedikit mengernyit. Tapi dia tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Rigobei. Bisakah relik dibuka dari patung Buddha secara acak? Atau relik Buddha Sakyamuni? Apa lelucon? Ada begitu banyak penilai harta karun di toko mereka sehingga mereka tidak bisa melewatkannya. Pada saat ini. Gerakan Harvey York menjadi lebih lambat dan lebih stabil. Saat pasir jatuh ke tanah. Tidak ada seorang pun di antara hadirin yang berani berbicara. Dan sekelilingnya begitu sunyi sehingga jarum bisa terdengar jatuh. Semua orang berharap Harvey York akan membuka barang itu sesegera mungkin untuk menentukan apa itu. Dan mereka khawatir dia akan menghancurkan barang berharga itu dalam beberapa saat. Itu benar-benar membuang-buang uang. Segera. Seluruh batu muncul di depan semua orang. Tidak hanya halus. Montok. Dan tembus cahaya. Tetapi bahkan orang biasa dapat melihat bahwa permukaannya dipenuhi dengan kilau samar. Di mata orang-orang yang mengerti fisioknomi Feng Shui. Itu bahkan lebih banyak cahaya Buddha. Dan ada karakter swastika. Yang perlahan berputar di langit. Mata Rigobei bersinar dengan kegembiraan pada saat ini. Ini benar-benar peninggalan Buddha. Saya hanya berada di kuil kerajaan di Tianzu. Dan saya pernah melihat relik Buddha dari kejauhan. Dalam legenda. Ada sembilan relik Buddha Sakyamuni yang masih hidup. Siapapun yang dapat mengumpulkan sembilan relik Buddha dapat melihat umur panjang. Simon Zimmer juga bersemangat. Peninggalan Buddha yang legendaris adalah sesuatu yang ditawarkan oleh banyak orang kaya di dunia. Dia tidak tahu fungsi sebenarnya dari relik Buddha. Tetapi dia tahu bahwa benda ini sangat berharga. Bitor Zuazo tertegun sejenak dan berkata. Ayah. Orang kaya menawarkan hadiah. Hadiah macam apa yang mereka gunakan. Mari kita seperti itu. Seorang pria besar dengan kasta pertama di Tianzu pernah mengatakan itu. Simon Zimmer tampak bersemangat. Tidak peduli siapa itu. Selama dia bisa membawakannya relik Buddha. Dia akan memberinya setengah dari kekayaan bersihnya. Intinya adalah 10 miliar. Setelah mengatakan ini. Simon Zimmer sangat bersemangat hingga hampir menangis. Itu benar. Memang ada tokoh besar di Tianzu yang mengatakan hal seperti itu. Rigo Bay juga berbicara dengan penuh semangat. Tapi nilainya lebih dari itu. Seperti yang kita semua tahu. Negara pulau juga menyimpan relik Buddha. Yang merupakan salah satu dari sembilan yang legendaris. Saat itu. Untuk memenangkan kembali relik Buddha. Keluarga kerajaan Tianzu tidak hanya membayar banyak uang. Tetapi juga secara diam-diam mengirim lebih dari selusin Master untuk mengambil kembali benda ini. Untuk hal ini. Saya mendengar bahwa kedua belah pihak telah mati karena Master Seni bela diri tingkat Dewa Perang. Nilai benda ini tidak hanya tak ternilai. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu tak ternilai. Mendengar kata-kata kedua belah pihak. Penonton tiba-tiba tersentak. Wajah Bitor Zuazo bahkan lebih lesu. Apakah itu benar-benar sangat berharga? Lalu jika aku membawa benda ini ke keluarga kerajaan Tianzu. Tidak bisakah aku bercampur dengan kasta pertama? Harvey York. Sampah ini. Dapat mengambil kebocoran sebesar itu dengan santai. Bitor Zuazo merasa luar biasa dan sulit dipercaya. Bitor. Apa yang kamu bercanda? Simon Zimmer berteriak dengan marah. Bagaimana hal ini bisa diberikan kepada orang-orang Tianzu? Bahkan jika benda ini akan dijual. Itu harus dijual kepada keluarga top dan klan kuno di negara H. Persyaratan kami tidak tinggi. Beri kami setengah dari kekayaan bersih kami dengan santai. Dan Mary Hoffman gemetar seluruh saat ini. Dan berkata. Master Bay. Apakah ini benar-benar peninggalan Buddha? Rigo Bay mengabaikan Mary Hoffman. Tetapi memandang Harvey York dan berkata. Teman kecil. Bisakah kamu melihatku? Bab 4516. Harvey York tersenyum ringan dan berkata. Lihat saja. Dibandingkan dengan kejutan dan kejutan lainnya. Harvey York jauh lebih tenang. Hal semacam ini. Dia telah melihat terlalu banyak hal serupa. Dan relik Buddha belaka tidak sebanding dengan keterkejutannya. Namun. Dibandingkan dengan nilai relik Buddha itu sendiri. Harvey York prihatin dengan legenda bahwa kombinasi sembilan relik Buddha dapat menyebabkan umur panjang. Benda ini adalah umpan yang bagus untuk memancing. Pada saat ini. Rigo Bay dengan hormat mengambil relik Buddha dari tangan Harvey York. Lalu mengeluarkan kaca pembesar dan melihatnya dengan cermat. Pada saat yang sama. Dia juga mengeluarkan beberapa instrumen presisi yang dia bawa dan mulai mengidentifikasinya dengan hati-hati. Harvey York terdiam dan menemukan bahwa Rigo Bay memiliki sesuatu di tubuhnya yang dapat menguji isotop karbon. Benda ini biasanya disimpan di laboratorium. Dan tidak disangka Rigo Bay benar-benar membawanya. Setelah waktu yang lama. Rigo Bay berkata dengan penuh semangat. Ya, isotopnya persis sama dengan isotop peninggalan Buddha dari keluarga kerajaan Tianzu. Ini adalah salah satu dari sembilan relik Buddha yang legendaris. Terhormat. Terhormat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Rigo Bay akan bisa menyaksikan hal yang begitu baik dengan matanya sendiri. Melihat sikap Rigo Bay, Simon Zimmer dan yang lainnya semua bersemangat. Ini bisa dikatakan sebagai harta nasional Tianzu. Suatu kehormatan bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bitor Zuazou berkata dengan wajah kusam saat ini. Tuan Bay, dapatkah Anda memperkirakan harga benda ini dengan akurat? Bagaimana cara memperkirakan? Bagaimana Anda menilai benda ini? Rigo Bay tidak bisa berkata-kata. Ayahmu juga baru saja mengatakan bahwa kamu setidaknya bisa berubah menjadi setengah kekayaan bersih dari keluarga kaya tingkat atas. Tapi itu pasti lebih berharga dari itu. Jika itu pergi ke kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Itu pasti dapat mengubah status adipati. Pergi ke negara pulau. Dan pasti bisa menikahi seorang putri kerajaan dan menjadi sogun. Pergi ke Tianzu. Itu akan membuatmu menjadi kasta pertama di negara kita ha. Meskipun tidak ada sampah feodal. Tetapi jika Anda berkontribusi pada negara. Maka selama negara itu ada. Keturunan Anda akan selalu menjadi keluarga teratas. Siapapun yang berani benar dengan keluarga Anda. Benar dengan negara. Itulah nilai benda ini. Mengatakan ini. Rigo Bay gemetar. Dan seluruh Baibaolo mendidih. Saya tidak tahu berapa banyak penonton yang berkerumun untuk melihat harta langka dan langka ini. Dan kemudian mereka semua memuji Harvey York. Lagi pula. Jika bukan karena penglihatan Harvey York. Benda ini tidak akan pernah muncul di dunia. Simon Zimmer juga hampir mengalami pendarahan otak karena kegembiraan. Dia hanya mengatakan bahwa dia sia-sia. Tetapi sekarang dia adalah menantu yang baik. Seolah-olah Harvey York benar-benar lebih bisa dicium daripada putranya sendiri. Dan semua orang gembira. Tapi wajah Mary Hoffman bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Dia tidak sabar untuk mencekik dirinya sendiri. Betapa jutaan dolar. Dia tidak peduli sama sekali. Dan dia lebih tahu bahwa tujuan membuka Baibaolo ini adalah untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan umur panjang. Kini. Relik Sang Buddha yang mengaku bisa melihat umur panjang hanya dengan sembilan buah. Terlepas begitu saja dari matanya. Jika masalah ini diketahui oleh para tetua keluarga. Jika Anda tidak mati. Anda harus mengupas kulitnya. Memikirkan hal ini. Mary Hoffman tidak sabar untuk bergegas maju dan mengambil barang-barang itu kembali. Tapi di depan umum. Dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa mengeluarkan telepon sambil gemetaran. Bab 4517. Setelah meninggalkan gedung jinsi Baibao. Harvey York baru saja akan pergi ketika dia melihat Simon Zimmer mengulurkan tangan kanannya dengan penuh semangat. Harvey York. Cepat berikan saya relik Buddha. Simon Zimmer bersemangat ketika dia memikirkan sesuatu yang tak ternilai. Dia sudah memikirkannya. Benda ini akan didedikasikan untuk keluarga Jin di Mordu. Kemudian dia mungkin bisa menjadi tua dan cantik. Secara langsung meremajakan musim semi keduanya. Dan menjadi kepala keluarga Jin di Mordu. Bukankah itu seribu kali? Sepuluh ribu kali lebih baik daripada posisi putri yang naik. Berpikir bahwa di masa depan. Dia akan dapat menghabiskan setiap hari minum dan minum. Menjadi model di clubhouse. Dan dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar di lingkaran atas. Simon Zimmer merasa bahwa dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Bitor Zuazo di satu sisi juga terlihat iri. Cemburu dan benci pada saat ini. Dan berkata Jin dan yang dengan aneh. Ayah. Benda ini milik Harvey York. Jika kamu mengambilnya dengan keras. Itu akan melanggar hukum raja. Apa itu Harvey York? Simon Zimmer sedang memikirkan masa depannya yang cerah saat ini. Bagaimana dia bisa tetap masuk akal? Saya dengan hati-hati memilih patung Buddha ini. Saya siap untuk menawar dan membelinya kembali. Akibatnya. Harvey York. Sampah ini. Bunuh diri di tengah jalan. Apakah dia berarti? Peninggalan Buddha ini. Selain milikku. Siapa lagi yang bisa? Setelah mengatakan ini. Simon Zimmer memandang Harvey York dan berkata. Oke. Berhenti bicara omong kosong. Berikan barangnya. Bisakah kamu membelinya jika kamu melanggarnya? Saat berbicara. Mata Simon Zimmer penuh dengan keserakahan. Karena takut Harvey York secara tidak sengaja akan merusak relik Buddha ini. Harvey York mengabaikan Simon Zimmer sama sekali. Relik Buddha ini digunakan olehnya untuk memancing. Tidak ada yang jatuh ke tangannya sendiri. Tetapi jika jatuh ke tangan Simon Zimmer. Itu mungkin membawa bencana bagi keluarga Zimmer. Melihat bahwa Harvey York tidak bermaksud memberikan relik Buddha kepada dirinya sendiri. Simon Zimmer langsung cemas. Harvey York. Apa maksudmu? Kamu tidak ingin mengambil relik Buddha ku. Kan? Cepat dan kembalikan padaku. Jika bukan karena takut akan pertarungan. Dan jika dia melewatkan satu pukulan. Simon Zimmer akan siap untuk memulai secara langsung. Bitor Zuazo di satu sisi cemburu dan iri lagi. Dan nada suaranya tiba-tiba menjadi lebih hindan yang. Ayah. Kamu harus masuk akal. Pertama. Kamu tidak mengakui bahwa kamu sendiri yang memecahkan patung Buddha. Kedua. Kamu tidak membayarnya. Ketiga. Kamu tidak menemukan misteri ikan kayu. Keempat. Semua orang sudah tahu bahwa benda ini milik Harvey York. Sekarang Anda bersikeras mengatakan bahwa relik Buddha adalah milik Anda. Yang tidak masuk akal. Hati Bitor Zuazo penuh dengan kebencian terhadap Harvey York. Dia benar-benar ingin merebut relik Buddha. Tetapi dia sangat jelas bahwa benda ini tidak akan jatuh ke tangannya bagaimanapun caranya. Jadi dia memutuskan untuk tidak membiarkan Harvey York merasa lebih baik. Hanya dengan terus merangsang Simon Zimmer. Keranjang bambu Harvey York bisa kosong. Simon Zimmer sangat bersemangat pada saat itu sehingga dia melompat tinggi. Dan kemudian meniup janggutnya dan menatap. Jangan bicara omong kosong padaku. Itu tidak berguna bagiku. Harvey York. Apa yang kamu ketahui tentang relik Buddha? Di tangannya. Benda ini sia-sia. Yang terpenting. Tanpa saya. Bisakah dia bertemu relik Buddha ini? Ngomong-ngomong. Barang-barang itu milikku. Yang terpenting adalah aku akan mengembalikannya 10 juta. Lagi pula. Bukankah dia selalu ingin menikah lagi dengan putriku? Bawakan aku beberapa hadiah. Buat aku bahagia. Dan ucapkan beberapa kata bagus untuknya. Bukan. Bab 4518. Simon Zimmer tampak tidak senang saat ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk menjadi kepala keluarga Jin di Mordu. Dan ini adalah kesempatan yang selalu dia impikan. Menantu laki-laki yang datang ke pintu sebelum sampah ini sebenarnya siap untuk menghentikannya naik. Apakah ini berarti Anda tidak ingin hidup? Melihat bahwa dia sangat menyukainya. Bajingan ini harus menyerahkannya. Harvey York tersenyum ringan dan berkata. Maaf. Ayah. Aku punya kegunaan lain untuk benda ini. Jadi aku tidak bisa memberikannya padamu. Ini adalah hal yang baik untuk memancing Hall of Longevity. Bagaimana Harvey York bisa menyerahkannya. Yang paling penting adalah bahwa benda ini diserahkan kepada Simon Zimmer. Dan dengan keterampilannya yang sedikit. Sama sekali tidak mungkin untuk menyimpannya. Jika seseorang jahat. Dia akan kehilangan nyawanya untuk ini. Jadi Harvey York tidak akan pernah menyerahkannya. Bajingan. Apa yang kamu katakan? Mendengar kata-kata Harvey York. Simon Zimmer marah. Ini adalah sesuatu yang saya telah bekerja sangat keras untuk memilih. Kamu benar-benar ingin mengambilnya sendiri. Bocah kecil. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Harvey York tersenyum dan berkata. Ayah. Bisakah kamu menjelaskannya? Tiketnya masih di tanganku. Kamu bilang barang ini bukan milikku. Tidak bisakah kamu membenarkannya? Oke. Tiketnya ada di tanganmu. Simon Zimmer marah. Kalau begitu aku akan memberimu 10 juta. Tidak. Aku akan memberimu 20 juta. Apakah ini memberiku segalanya? Aku pikir kamu telah berubah. Tetapi aku tidak berharap kamu menjadi begitu serakah. Ini benar-benar satu hal untuk melihat seseorang dengan jelas. Kamu adalah bintang kematian. Kamu adalah serigala bermata putih. Simon Zimmer merasa bahwa dia seharusnya tidak merasa kasihan pada Harvey York atas masalah Royal Club. Bajingan kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi seorang pria. Dan dia sebenarnya ingin merebut barang-barangnya sendiri. Dia diliputi keserakahan sekarang. Lupa bahwa jika Harvey York tidak maju tepat waktu. Dia mungkin tidak bisa keluar dari Baibaulou hari ini. Apalagi yang ada tentang relik Buddha. Oke. Karena kamu bilang itu milikmu. Itu milikmu. Simon Zimmer memikirkannya sejenak dan mengubah pendekatannya. Tapi aku sangat menyukainya. Bisakah kamu meminjamkanku beberapa hari untuk bermain dengannya? Dalam benak Simon Zimmer. Selama Harvey York mengeluarkan barang-barang itu. Dia tidak akan pernah melawan. Dia tidak percaya lagi. Liu Bei meminjamnya dari Jingzu. Dan kelinci kecil bermarga York bisa mendapatkannya kembali. Harvey York berkata dengan ringan. Ayah. Jangan pikirkan itu. Aku tidak akan memberimu benda ini. Kamu kembali dulu. Aku punya hal lain untuk dilakukan. Hehehe. Seperti yang diharapkan. Saya memeluk kaki panjang wanita lain. Jadi saya pikir saya luar biasa. Kamu bahkan tidak mau meminjamkanku satu atau dua permainan. Harvey York. Apakah Anda khawatir saya tidak akan membayar Anda kembali jika saya meminjamnya? Saya juga anggota dari sepuluh keluarga teratas. Apakah saya akan melakukan hal seperti itu? Simon Zimmer mencibir. Hatinya bahkan lebih tertekan. Dan jari-jarinya menunjuk ke Harvey York yang mencibir lagi dan lagi. Aku sangat kecewa padamu. Aku sangat kecewa padamu. Sambil berbicara. Simon Zimmer berbalik dan pergi. Dia memutuskan untuk pulang dan mencari Mandy Zimmer untuk menyelesaikan akun. Dia percaya bahwa selama Mandy Zimmer berbicara. Harvey York pasti akan menyerahkan sesuatu. Ayah. Tunggu aku. Saat Bitor Zuazo berbicara. Dia melirik Harvey York dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Harvey York tidak bisa menyimpan relik sang Buddha apapun yang terjadi. Belum lagi Mandy Zimmer. Bahkan Lilian Yates pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Harvey York tersenyum ringan. Tahu bahwa dia pasti akan melompat-lompat. Tapi itu tidak masalah baginya. Matanya jatuh tidak jauh di belakangnya. Baik sengaja atau tidak sengaja. Di sana. Saya tidak tahu kapan beberapa biksu besar keluar. Bab 4519. Harvey York menelpon Kel Charson dan memintanya untuk mengemudikan Audi ke pinggiran pasar Feng Shui. Dan setelah membiarkannya pergi. Harvey York melompat ke kursi pengemudi dengan kecepatan kilat. Dan kemudian menginjak pedal gas. Melihat Harvey York pergi dengan cepat. Ekspresi para biarawan di belakangnya berubah pada saat yang sama. Segera. Mereka menemukan sebuah van entah dari mana. Mereka menginjak pedal gas dan mengikuti mobil Harvey York dengan panik. Setelah Harvey York berputar-putar di sekitar kota Jinling beberapa kali. Dia pergi ke arah Gunung Ungu. Dan segera datang ke area vila yang ditinggalkan di mana dia bertemu Daniel Oval sebelumnya. Setelah memarkir mobil dengan santai di sisi jalan. Harvey York membuka pintu. Mengeluarkan sebotol soda dari bagasi mobil dan meminumnya. Dan omong-omong mencuci tangannya. Hampir setengah menit kemudian. Van emas itu melaju. Berhenti dengan bunyi berderak. Dan meluncur di depan Harvey York. Melihat Harvey York minum air dengan ringan. Beberapa biksu besar di dalam mobil saling memandang dengan mata aneh. Mereka tahu bahwa Harvey York telah menemukan keberadaan mereka sejak lama. Dan mereka hanya bisa mengatakan bahwa Harvey York sangat cakep. Namun. Orang-orang ini tidak mengambil hati. Tetapi menendang pintu mobil dan berjalan keluar. Ini adalah delapan beku agung berjubah. Mereka memegang pedang di tangan mereka. Semuanya terlihat acu-ta'acu. Dan wajah mereka memiliki sedikit temperamen serius. Pemimpinnya adalah seorang biksu besar dengan enam sila dibakar di kepalanya. Dia berjalan di depan orang banyak dan menyebut nama Buddha ke Harvey York. Lalu tersenyum kecil dan berkata. Donor ini. Sepertinya kamu juga orang yang tahu cara membaca Feng Shui. Apa? Tempat ini dikelilingi oleh gunung dan sungai. Dan terlihat seperti rumah Yin yang sangat bagus. Jika kamu dimakamkan di sini. Kamu akan dapat bereinkarnasi dalam beberapa hari. Kan? Jika beberapa dari kami membacakan sutra Intan untukmu beberapa kali. Aku khawatir kamu masih bisa pergi ke surga barat kebahagiaan tertinggi. Harvey York memandang biksu besar itu dengan penuh minat. Dan berkata. Lagi pula. Anda semua adalah murid Buddhis. Jadi mengapa Anda mengatakan pembunuhan dan pembakaran saat Anda membuka mulut? Salah satu sila Buddhis adalah untuk tidak membunuh. Apakah Anda bahkan tidak menjaga sila? Lagi pula. Bukankah kalian semua di sini untuk relik Buddha? Jika Anda mau. Saya akan memberikannya kepada Anda. Adapun pembunuhan. Biksu besar yang memimpin menghela nafas dan berkata. Donor ini. Anda juga orang yang cerdas. Anda juga harus tahu bahwa karena sedikit dari kita ingin membiarkan donor menyerahkan benda suci Buddha ini. Saya tentu tidak akan menunggu. Biarkan rahasianya keluar. Jika tidak. Bahkan kuil dalin. Tanah suci seni bela diri. Tidak dapat melindungi kita. Dan agar donor menyimpan rahasia kami untuk kami. Ada beberapa hal yang harus kami lakukan. Harvey York berkata dengan ringan. Anda memberi saya beberapa ratus juta dengan santai. Dan saya akan tutup mulut. Beku besar itu berkata dengan ringan. Pertama. Kami para beku. Bagaimana kami bisa memiliki sesuatu di luar tubuh kami. Kedua. Kami hanya mempercayai orang mati untuk menyimpan rahasia. Harvey York menghela nafas dan berkata. Sepertinya kita tidak perlu bicara lagi. Sejujurnya. Aku awalnya mengira itu adalah seseorang dari aula panjang umur. Tapi aku tidak menyangka itu seseorang dari kuil dalinmu. Orang-orang kuil dalin juga memiliki waktu yang tak tahu malu. Biksu besar yang memimpin tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia menatap Harvey York dengan wajah muram dan berkata. Kamu benar-benar tahu tentang Hall of Longevity. Bicaralah. Siapa yang memberi tahumu. Bab 4520. Harvey York menyipitkan matanya. Dan ikan itu mengambil umpannya. Setelah melihat ke atas dan ke bawah orang-orang ini untuk sementara waktu. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Tampaknya Anda adalah biksu prajurit kuil dalin di permukaan. Tetapi Anda sebenarnya adalah orang-orang dari aula panjang umur. Jika tebakanku benar. Araceli Hoffman mengirimmu ke sini. Kan. Araceli Hoffman. Menara Baibau. Ada untuk tujuan mengumpulkan barang-barang yang berhubungan dengan umur panjang untuk aula panjang umur. Sekarang salah satu dari sembilan relik Buddha telah muncul. Bagaimana mungkin Araceli Hoffman membuatnya menghilang dari pandangan. Jadi. Kamu bahkan tidak punya waktu untuk mengganti pakaianmu. Jadi kamu mengejarnya. Apakah menurutmu setelah aku membunuhmu. Bisakah aku pergi ke masalah Araceli Hoffman dulu. Lalu pergi ke kuil dalinmu. Bagaimana kamu tahu. Mendengarkan kata-kata acu-ta'acu Harvey York. Biksu besar yang memimpin langsung berubah serius. Bagaimana Anda tahu bahwa Tuan Muda Hoffman berasal dari aula panjang umur. Dia tidak lagi berpura-pura menjadi ahli dalam agama Buddha. Tetapi menyipitkan matanya dan menatap Harvey York dengan kejam. Mampu menebak orang di belakang mereka. Mengetahui aula panjang umur. Dan mampu membicarakannya dalam situasi ini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Harvey York jelas bukan peran kecil. Setidaknya. Bukan menantu dari rumah ke rumah seperti yang dikatakan Mary Hoffman. Bahkan. Harvey York masih merupakan orang yang memiliki sedikit harta. Wanita tua dari keluarga Alarkon dinan yang memberi tahuku. Harvey York tersenyum ringan. Bukankah dia garis luar istana panjang umurmu. Dia mengatakan kepada saya bahwa Araceli Hoffman adalah salah satu uplinnya. Hanya saja aku sudah di sini di Jinling begitu lama. Dan aku belum menemukan kesempatan yang cocok untuk Araceli Hoffman muncul. Saya tidak pernah membayangkan bahwa tidak akan ada tempat untuk pergi setelah melangkah melalui sepatu besi. Dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Menarik. Jika kamu ditangkap hidup-hidup. Apakah itu berarti aku bisa mengetahui banyak hal? Mendengar kata-kata Harvey York. Mata. Biksu besar itu menyipit menjadi satu garis. Dia hati-hati memeriksa Harvey York. Dan kemudian membuat gerakan lain untuk membiarkan orang melihat-lihat. Setelah memastikan tidak ada penyergapan di tempat ini. Biksu besar yang memimpin mencibir. Wah. Aku akan membunuhmu secara langsung. Tapi sekarang setelah Anda tahu banyak. Saya pikir saya harus mematahkan anggota tubuh Anda dan membuka mulut Anda untuk membiarkan Anda memuntahkan semua yang Anda tahu. Ini juga kredit yang bagus. Saya pikir Tuan Hoffman akan sangat senang ketika dia melihat Anda. Bagi biksu hebat. Apa yang dikatakan Harvey York benar-benar mengejutkan mereka. Tapi tidak untuk takut. Karena delapan dari mereka bersama-sama. Mereka dapat membentuk formasi Raja Kongdimen dari Kuil Dalin. Dalam hal kekuatan mereka. Bahkan Dewa Perang bisa melawan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Harvey York adalah Dewa Perang di usia muda. Sehingga mereka semua merasa bahwa mereka dapat dengan mudah menghancurkan Harvey York. Harvey York tersenyum dan berkata. Kau mengingatkanku. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu sebentar lagi dan membuka mulutmu. Hanya kamu. Biksu besar yang memimpin mencibir dan tersenyum cerah. Biarkan saya memberi tahu Anda. Meskipun beberapa dari kami para Buddha adalah vegetarian. Pisau di tangan kami bukanlah vegetarian. Karena kamu tahu kuil dalin kami. Kamu harus tahu bahwa yang terbaik dari kami adalah formasi serangan gabungan. Jangan bilang kamu tidak bisa menjadi Dewa Perang. Bahkan jika memang begitu. Kami memiliki kekuatan untuk melawanmu. Omong-omong. Semua biksu besar tertawa. Tidak bisa mengatakan kengerian dan penghinaan rumah. Mereka semua adalah prajurit di tingkat raja. Dan mereka telah menerima semua jenis pil obat dari aula panjang umur. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.